Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yesus Allah yang benar Allah segala masa sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Bersama saya pendeta Henry Tandianta BBS Dari gereja Alkitab Alasa Gampang cirinya Kalau pendeta Henry yang khutbah itu Berani mengatakan Yesus Allah yang benar Setidaknya sampai hari ini Tidak ada pendeta lain Yang berani mengatakan Yesus Allah yang benar Masih muter-muter Masih abu-abu Kami mengaku Yesus itu Allah pak Tapi suruh bilang Yesus Allah yang benar Tidak dulu pak Abu-abu Ya Abu-abu mendua hati Dimuntahkan Allah Kali ini kita akan membahas Sebuah tema Tema ini begini judulnya ya Menyesatkan pengakuan iman rasuli Pengakuan iman rasuli itu Menyesatkan Saudara tahu pengakuan iman rasuli Ya Ada yang dua belas Ada yang sepuluh Dan lain sebagainya Saudara-saudara begini pengantarnya Ada Allah itu esah Di Alkitab Allah itu esah Lalu kamu tasir Allah itu tritunggal Tiga tapi satu Apapun sebutannya Alkitabiah mengatakan Allah itu esah Lalu Allah tritunggal ini Sesat enggak Sesat Sebab tidak ada di Alkitab Ya Karena kamu tasir Maka sesat Menyesatkan Kemudian Allah itu Yesus Yesus itu Allah yang benar Lalu kamu tasir Dibikin patung Itu sesat tidak Sesat menyesatkan Lalu patung itu kamu sembah Sembah Ya Yesus patungku Aku berdoa kepadamu Ya patung Yesus Yesus itu Allah Lalu kamu tasir Jadi patung Patungnya kamu sembah Sesat menyesatkan Enggak Yes Allah itu esah Lalu kamu tasir Jadi tritunggal Sesat dan menyesatkan Enggak Yes Alkitab itu Satu-satunya Firman Allah Disitu keimananmu Dasarnya Alkitab Lalu kamu tasir Ada pengakuan iman Rasuli Ada kredo Pengakuan iman Padahal sudah ada Alkitab Sesat menyesatkan Enggak Yes Ya itu pengantarnya Sudah ada Alkitab Ngapain kamu bikin Pengakuan iman Ya Udah gitu Salah lagi Tidak sesuai Alkitab Pengakuan imanmu Tidak sesuai Alkitab Sesat dan menyesatkan Sudah ada Alkitab Ngapain bikin pengakuan iman Tidak ada pengakuan iman Di Alkitab Pengakuan iman Rasuli Tidak ada di Alkitab Alatri tunggal Tidak ada di Alkitab Yesus patung Tidak ada di Alkitab Satu Golongan tuh Yesus patung Alatri tunggal Pengakuan iman Rasuli Satu golongan Sesat menyesatkan Mari kita lihat Betapa sesat menyesatkannya Pengakuan iman Rasuli Sudah ada tau Ya di gereja lama itu Gereja di tunggal itu Aku percaya kepada Allah Kalik langit dan bumi Ya Pencipta Pencipta langit dan bumi siapa Allah Bapak Sesat kan Sesat Sebab pencipta langit dan bumi Itu siapa Siapa Kolos 1 ayat 16 Yesus Yesus Kristus itu Pencipta langit dan bumi Lah tapi kami menyebut Allah Lah makanya Yesus Kristus itu Allah Kamu nyebut Yesus Allah Apa enggak Bukan Pak Allah kami Bapak Nah Ya Sesat tidak kredo Sesat Kredo pengakuan iman Rasuli Menyesatkan Sudah ada Alkitab Ngapain kamu tafsir Bikin pengakuan iman Rasuli Udah gitu Menyesatkan Tidak sesuai Alkitab Ngapain Ya Gereja kami Gereja Alkitab Alasa Tidak pakai Pengakuan iman Pengakuan iman kami Ya Alkitab itu Seluruh Alkitab itu Firman Allah Mari kita lihat Betapa sesatnya Pengakuan iman Yang Beredar di luar sana Kita akan membahas Dua ya Dua pengakuan iman ya Satu Pengakuan iman Milik Gereja Bandel Indonesia Gereja Bandel Indonesia Disingkatnya GBI Gereja Bandel Indonesia Ya Pengakuan iman Dari Gereja Bandel Indonesia Nomor 1 Alkitab Perjanjian lama Dan perjanjian baru Adalah Firman Allah F-nya huruf besar Firman Allah F-nya huruf besar Sesat ngawur Mosok perjanjian lama Dan perjanjian baru F-nya firman Allah F-nya huruf besar Firman Allah Yang F-nya huruf besar Itulah Yesus Bukan Bukan perjanjian lama Perjanjian baru Baca Matius 4 Ayat 4 Yesus bilang apa Orang tidak hanya hidup dari roti Tetapi setiap Firman F-nya huruf kecil Kalau Firman F-nya huruf kecil Itu artinya Alkitab Kalau F-nya huruf besar Itu Yesus Gini aja gak paham Dibikin pengakuan iman Suruh berdiri Dengan memegang Apa Di dada katanya Mari kita mengakujian Pengakuan iman Alkitab Perjanjian lama Dan perjanjian baru Adalah Firman Allah F-nya huruf besar Salah Ngaco Ngawur Sesat dan menyesatkan Firman Allah Yang disebut Alkitab F-nya huruf kecil Pak Bu Wah begitu dari mana tadi Pak Gereja Bandel Indonesia Firman Allah Yang diilhamkan oleh Roh Kudus 2 Timotius 3 Ayat 16 Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Ya sudah Mendingan ditulis Dihilhamkan Allah Jangan diilhamkan Roh Kudus Soalnya beda pengertianmu Tentang Roh Kudus Nomor 2 Allah yang maha esah Yaitu Allah Tritunggal Yaitu Bapak Anak Roh Kudus Tiga pribadi Dalam satu Sesat Menyesatkan Allah itu Esah Allah itu Tritunggal Dalam Yaitu Bapak Anak Roh Kudus Dalam Tiga pribadi Dalam satu Mana ayat Alkitab Yang mengatakan Allah itu Tiga pribadi Sesat Dan menyesatkan Allah itu Esat Markus 12 Ayat 29 Allah itu Roh Bukan pribadi Pendeta Pendeta Dengar Allah itu Roh Bukan pribadi Yohanes 4 Ayat 24 Allah itu Mahader Ibrani 4 Ayat 13 Jadi tidak ada Yang mengatakan Allah itu Tiga pribadi Dalam satu Itu Tafsir Tafsirmu Para Tritunggal Gereja Bandel Indonesia Nomor tiga Yesus Diduduk Di sebelah kanan Allah Bapak Ngawur Ngarang Mana ada Yesus duduk Di sebelah kanan Allah Bapak Ayat Alkitab Mengatakan Yesus duduk Di Atau Yesus Berdiri Di sebelah kanan Allah ada Atau Yesus Duduk Di sebelah kanan Yang maha kuasa Ada Tapi tidak ada Yang mengatakan Yesus duduk Di sebelah kanan Allah Bapak Kalau di sebelah kanan Allah ada Allahnya siapa Allahnya itu Yang maha kuasa Siapa itu Yesus Jadi betapa sesat Menyesatkannya Kredo Pengakuan iman Disuruh mengucapkan Sambil berdiri Punya siapa Pak Gereja Bandel Indonesia Nomor enam Baptis Selam dalam nama Bapak Anak Roh Kudus Yaitu Tuhan Yesus Kristus Abu-abu Nama Bapak Anak Roh Kudus Itu ya Yesus Baptis itu Dalam nama Yesus Belum denger Kotbanya pendeta Henry Itu Bagaimana rasul-rasul Melakukan Dua tindakan iman Berbeda Dulu ketika Yesus Masih hidup Membaptis Dalam nama Bapak Anak Roh Kudus Lalu ketika Yesus Sudah naik ke surga Yesus Para rasul Membaptis Dalam nama Yesus Kristus Lah anda hidup Zaman apa Zaman sudah Yesus Ya Baptis Dalam nama Yesus Kristus Ini masih abu-abu Dalam nama Bapak Anak Roh Kudus Yaitu Yesus Kristus Kisah 2 Ayat 38 Kisah 19 Ayat 5 Lalu nomor tujuh Ada Pernyataan Mengatakan Kuasa Firman Allah Lagi-lagi F nya huruf besar Salah Sesat dan menyesatkan Firman Allah Yang disebut Firman Alkitab itu F nya huruf kecil Itu dari gereja apa Pak Gereja Bandel Indonesia Ya Yang lain sih Bener lah ya Terus kita mau Membahas Kredo Atau Pengakuan Iman Rasuli Dari gereja Yang sering menamakan Gede lemu Overweight G-L-O-W Gede lemu Overweight Ya Gereja Gede lemu Overweight Sering mengatakan Begitu Itu punya pengakuan Iman lebih lucu lagi Nomor satu Alkitab Perjanjian lama Dan perjanjian baru Adalah Firman Allah Lagi-lagi F nya huruf gede Firman Allah Yang F huruf gede Itu Yesus Yang nanti menjadi manusia Maso Alkitab Yesus Alkitab kan Produk yang Dielhamkan oleh Yesus Kalau kamu mau Menyebut Alkitab Itu adalah Firman Allah F nya huruf kecil Dari mana Pak Gereja Gede lemu Overweight G-L-O-W Ya pengakuan Iman nomor dua Allah yang Tunggal Disana Di gereja Bandel Indonesia Allah teritunggal Disini Sok hebat Allah yang Tunggal Ada gak Di Alkitab Allah yang Tunggal Allah itu Esa Tulis aja Allah esa Ya Gue pake Allah yang Tunggal Nah ini dia Allah yang Tunggal Dalam Penyataan Bapak Anak Anak Kudus Podowai Muter Muter Yang satu Mempake istilah Tritunggal Tiga priba Di dalam satu Yang satu Ini gereja Gede lemu Overweight Allah yang Tunggal Tapi dalam Penyataan Bapak Anak Kudus Podowai Ya Nomor tiga Yesus Kristus adalah Allah Ini saya Acung jempol Ini ciamik Tapi Bertolak Belakang Dengan nomor dua Yesus Kristus Allah yang Tunggal Dalam Penyataan Bapak Anak Kudus Kalau Yesus Kristus Itu Allah Lakukan Seperti Pendeta Henry Lakukan Yesus Allah yang Benar Berani Gak Kamu Gak Usah lagi Muter Muter Ada Bapak Anak Roh Kudus Kalau Yesus Itu Jadi Alamu Sebut Saja Yesus Allah Yang Benar Nomor Enam Tanda Baptisan Roh Kudus Adalah Berkata Kata Dengan Berbagai Bahasa Ini Juga Tidak Ngawur Tapi Meleset Dikit Mestinya Kalau Kisah 19 Ayat 6 Orang Yang Dibaptis Tanda Baptisan Roh Kudus Berbahasa Roh Dan Bernobuat Bernobuat Itu Pakai Bahasa Bahasa Lain Benar Tapi Bahasa Roh Juga Nah Ini Tidak Mengakui Bahasa Roh Ini Ceritanya Gereja Gede Lemu Overweight Ini Tidak Mengakui Bahasa Roh Dia Mengakui Berbagai Bahasa Sementara Sementara Orang Yang Orang Yang Dibaptis Roh Kudus Harus Berbahasa Roh Dan Berbahasa Nubuat Atau Berbahasa Lain Itu Benar Ada Bahasa Roh Ada Bahasa Lain Nah Ini Dia Tidak Mengakui Bahasa Roh Sementara Yang Di Gereja Bandel Indonesia Mengakui Pak Bendita